Halo sahabat-sahabat dan para kolega yang baik hati kita sekarang sedang berada di kuliah out of the glass ya sebuah tempat yang nyaman di hubungan sebuah tempat yang sangat asik untuk kuliah yakni di bakmul ya ayam bakmul Kali ini saya akan sedikit memberi pesan kepada teman-teman yang sedang asik ya terutama di dalam penulisan proposal apa yang boleh bersiapkan sudah berkali-kali saya katakan bahwa kalau anda ingin menulis proposal maka bahan untuk menulis proposal itu harus dipersiapkan terutama untuk menentukan ada masalah apa di dalam subject matter yang saya ajukan ini Misalnya Ibu Tarsi ini berbicara tentang gastronomi tentunya ada masalah apa ini di gastronomi Pak Bambang berbicara tentang arsitektur gereja ada apa di dalam arsitektur gereja ternyata ada persoalan sinkronisasi dengan kebudayaan lokal ada masalah kontroversi juga juga ada masalah harmoni yang ada disitu dan itulah yang akan dikaji juga Pak Yayan berbicara tentang identitas kebudayaan di Banyumas misalnya maka yang dibahas sudah berat tentu persoalan-persoalan anti sakralisasi atau propolisasi kemudian juga persoalan menyangkut barangkali ada komunifikasi karena adanya globalisasi ya hanya persoalan-persoalan itu aja yang dibahas tidak usah kita pergi kemana-mana Pak Ari misalnya tentang kris ya kris adalah hubungannya dengan kerajaan dengan raja dengan parampu si pembuat kris tapi juga dengan masyarakat bagaimana para agensi ini melakukan pergulatan di dalam kris ini tidak kita sabit maternya akan dikatakan apakah terjadi konflik-konflik apakah terjadi ya satu pergulatan yang ada disitu itu yang akan dibahas dan juga kebetulan saudara Panji Sukma juga menulis tentang kris dan belum ditemukan kira-kira apa yang ditulis subject matter di dalam kris di era milenial ini dia masih dicari semoga cepat bertemu dan juga saudara Rudy yang menulis tentang heritage yang dia merasa bahwa heritage ini merupakan sesuatu yang potensial untuk dijadikan daerah tujuan misalnya lalu strategi bagaimana yang paling efektif agar supaya heritage memang sebagai daerah tujuan misalnya dan menghasilkan devisa bagi negara kemudian juga masalah privatisasi oleh Pak Suparyadi yang mana bagaimana ini privatisasi muncul dari sejak Belanda sampai sekarang dan siapa sesungguhnya yang bermain di dalam privatisasi dan sebaiknya bagaimana di dalam pengolahan air ya di tanah air ya sebagai berkah dari ilahi ini tidak digunakan semena-mena tapi digunakan untuk kecepatan bagi umat manusia dan masih banyak yang lain dari mahasiswa yang saya bimbing dan semoga cepat menulis proposal dalam satu dua minggu berdepan dan anda maju ujian kebosan selamat berjuang sampai bertemu di ujian kebosan bye dad